Pemerintah Bengkulu Tengah akan melakukan penertiban serta pendataan terhadap aparatur sipil negara yang pada 18 April masih belum masuk kerja. Hal ini seiring telah habisnya masa work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN yang bekerja di OPD non-pelayanan publik. Pendataan berupa pengumpulan absen akan dilakukan pemerintah Bengkulu Tengah yakni melalui personil Satuan Polisi Pamung Praja dengan mendata manual ASN yang tidak hadir nantinya. ASN yang dua hari ini yakni 16 dan 17 April masih melakukan WFH di warning untuk mulai aktif kembali bekerja di kantor. Besok kita sidak ke kantor-kantor atau tidak. Saya lihat besok dari hasil habis upacara gabungan besok. Karena besok ada upacara gabungan. Pokoknya diharapkan besok seluruh pegawai ini sudah masuk semua. Tidak ada lagi yang tidak masukkan. Selama masa WFH di Bengkulu Tengah tidak berlaku untuk OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Beberapa OPD telah aktif pada dua hari masuk kerja ini atau setelah menikmati masa libur lebaran dan masa cuti bersama dengan total jumlah libur mencapai 12 hari. Hari Sutriansa RBTV melaporkan.